Jadi danton, 4-5 pagi, Pak. Pemimpin pasukan, ya. Yang teriak-teriak. Sampai ditunjuk Bapak Presiden. Saya ngilang, Kak, Ziba itu. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kupodcast yang didukung oleh Kupodcast-kan ceritamu. Siap! Terus? Hormat, kerak! Oke, luar biasa. Waduh, kaget aku ya. Aduh, berasa kayak tiba-tiba kaget. Disuruh siap ya. Sama siap lagi, kalau bukan Josie Reggiano. Reggiantro ya? Iya, Reggiantro Lobo. Lobo. Waduh, apa kabar Josie? Wah, begitu enggak sehat. Sehat ya? Siap ya? Aduh, keren banget kamu tadi. Jum, kaget. Aduh, ini adalah salah satu anak NTT Nusa Tenggara Timur yang terpilih tahun 2021 kemarin nih ya. Sebagai anggota paskibraka tingkat nasional. Gila, luar biasa, keren banget ya Josie. Aduh, kamu berubah banget ya waktu di media cetak. Aku lihat fotonya sampai sekarang. Ternyata kalau ketemu langsung lebih ganteng ya. Ya, siap ya. Josie, itu 2021 kemarin berarti kelas berapa tuh? Kelas 1 SMA, kak. Oh, kelas 1 SMA. Jadi sekarang kelas 2. Kelas 3, kak. Kelas 1 mau naik kelas 2, kak. Oh, kelas 1 mau naik kelas 2. Sekarang udah kelas 3 ya. Oke, Josie, welcome to KU Podcast. Selamat datang di KU Podcast ya. Siap ya. Karena kita pengen sharing-sharing. Mengingat, sebentar lagi nih kita akan merayakan yang namanya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa? Ke 77. Kirain lupa. Gimana dong, nggak boleh lupa ya. Siap ya. Anak Pas Kibra gitu kan. Kira-kira tadi dia jawab siap dulu ya. Keren. Nah, kita pengen tahu ya. Pasti juga sudah pernah nonton juga gitu. Atau mungkin pernah baca di media terkait dengan terpilihnya ada dua ya. Satu pasang Josie sama Yaya ya kemarin ya. Yang berangkat ke Jakarta sebagai Pas Kibra K Nasional. Nah, mungkin sedikit aja singkat ceritanya. Sampai kamu terpilih. Kan itu kan seleksinya bukan main-main ya. Iya, Kak. Tahapan seleksi sampai kamu terpilih. Singkat aja gini. Ya, Kak. Seleksinya itu pertama saya dari sekolah, Kak. Dari sekolah. Sekolah mana? Sekolah SMA 5. Eh, SMA 5. Oke. Terus, Kak, diseleksi lagi ke tingkat kota. Ya, Puji Tuhan. Saya lulus ke tingkat provinsi. Ya, Puji Tuhan lagi mau pilih ke tingkat nasional. Hebat. Itu yang terjadi ya. Iya, Kak. Berapa banyak orang yang kamu berhasil lewati gitu? Kalau dari kota itu, Kak, sekitar 100 lebih, Kak. Kalau dari provinsi itu 44 orang, Kak. Oh, berarti kamu dari kota dulu? Ya, baru naik provinsi. Naik provinsi? Naik ke nasional. Nasional. Dari mampu-mampu terpilihlah kalian ya. Sepasang ini kamu ya. Kenapa? Kenapa sampai kamu terpilih ke tingkat nasional? Ya, kita juga diseleksi, Kak. Apa yang the best dari kamu bisa mengalahkan yang lain? Mungkin dari saya itu kayak attitude-nya baik, terus mengerti ya. Psikologi, Kak. Fisik juga, Kak. Oh, keren ya berarti kamu. Siap, Kak. Hebat loh. Siap. Kebahagiaan ya. Untuk kamu dan juga keluarga papa mama yang bisa kamu tunjukkan. Memang kamu cita-citanya pengen jadi seorang pas gibra, Kak? Siap, Kak. Emang? Ya, dari dulu SD. Apa yang membuat kamu ingin menjadi seorang pas gibra, Kak? Kayak biar lebih keren, Kak. Kayak langkatnya kemaju diserasi, Kak. Biar keren. Tapi apakah kamu tertarik karena dari dulu sering nonton? Ya, sering nonton sama keluarga di TV, pengebaran di istana. Suatu saat saya akan ada di sana, betul? Ya, betul. Puji Tuhan, Kak. Terjawab tahun lalu. Terjawab ya. Dan memang ini doa kamu juga ya. Pergumpulan kamu juga untuk masuk bergabung di tim pas gibra. Siap, Kak. Memang kamu suka baris berbaris ya? Ya, siap. Dari dulu, Kak. Oh ya? Dari dulu itu lomba PBB baris-baris. Oh iya, dulu ya? Siap, Kak, SD. Ini anak siap-siap dulu nih. Aku jadinya mau ngomong agak takut gimana. Tapi itulah dia jiwa yang sudah tertanam dari latihan yang sudah terjadi selama ini yang kamu bawa sampai saat ini. Ya, siap, Kak. Apa yang kamu dapatkan ketika kamu berangkat ke Jakarta menjadi seorang pas gibra? Pengalaman kamu di sana? Pengalaman saya itu, Kak. Saya bisa bertemu putra putih terbaik bangsa Indonesia, Kak. Dari Sabang sampai Merauke. Yang kita terdiri dari berbeda agama, suku, budaya, dan ras. Kita itu disatukan, Kak. Sebagai tim pas gibra untuk mengibarkan dan menurunkan sang merah putih, Kak. Wah, kamu di sana kan pasti ikut reaksi dulu ya? Sebelum ditentukan bagian apa, bagian apa gitu kan? Pertama, Kak, saya juga dicoba, Kak. Di tiang menera, jadi tarik, jadi bentang menera, Kak. Yang mungkin belum rezeki, ya saya jadi danton empat-lima pagi, Kak. Wesh, keren. Danton itu berarti pemimpin pasukan ya? Yang teriak-teriak, Kak. Yang teriak-teriak ya? Wuh, pantesan dari awal udah teriak. Kaget, Kak. Oh, jadi teriak ini pun juga ada seleksinya gitu ya? Iya, Kak. Sempat di sana itu, Kak, saya suara hilang, Kak. Karena latihan? Ya, latihan, teriak-teriak terus. Jadi saya minta pembina sana, minta air jeruk, untuk yang saya minum, ya suaranya kembali. Kembali lagi, Kak. Wow, kenapa mereka suruh kamu jadi danton? Karena mereka tahu anak-anak timur itu suaranya bagus-bagus. Ya, keras semua, Kak. Dan suaranya betul keras ya, gitu ya. Tapi hatinya enggak, Kak. Enggak, Kak. Wow, keren banget. Jadi kamu jadi danton? Empat-lima pagi. Empat-lima pagi? Ya. Oh, beda-beda ya? Ya, ya. Yang sore. Ya, ya. Kita sana ada dua tim, Kak. Oh, gitu. Tim tangguh, tim tumbuh. Sesuai dengan tema tahun lalu, Kak. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Benar. Kamu tim tangguh? Ya, siap. Oh, ya, ya. Tim tumbuh. Oke, begitu. Nah, ini kan kalian kesana 2021 kan masih pandemi ya? Iya, Kak. Apa yang berbeda? Itu, Kak, makan, Kak. Makan itu kita sendiri-sendiri, Kak, di kamar masing-masing. Enggak boleh. Keluar-keluar, Kak. Snake aja kita, kalau pas kip itu mesti berkumpul bersama, baris. Kalau kita di sana itu, Kak, dipisahkan, Kak, sendiri-sendiri makan. Kalau keluar itu dimarahin pembina, Kak. Oh, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Terus sana itu, Kak, kita lihat yang itu double masker, Kak. Dua. Wih, bernapasnya gimana ya? Hampir pengap, Kak. Waduh. Yaya itu, hari berapa hari itu dia jatuh, Kak. Sore Susi. Lemas. Ya, bernapasan. Pernapasan karena kita harus. Terus kita itu, seminggu itu dua kali swab. PCR antigen, PCR antigen. Ada juga yang positif, Kak. Oh. Kemar sebelah aku, Kak, NTB. Dari NTB? Langsung besok pagi di swab, ya. Kejutan dari awal sampai pulang, tidak ada. Josinya aman ya? Sama Yaya. Sama Yaya aman ya, luar biasa. Jadi itu yang berbeda. Karena kan biasanya kan ngumpul gitu ya. Yang ngumpul. Tapi ini, bahkan kalian tidur pun juga dipisahkan. Ya, satu kamar itu sendiri orang, Kak. Sendiri kan. Sampai makan pun juga. Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri langsung diantar di kamar. Iya, diantar di kamar. Nah, itu kan ada satu momen tuh ya, sebelum kalian mulai melakukan tugas. Atau itu setelah tugas ya, yang menyium bendera itu? Itu pas pengukuhan, Kak, di istana. Oh, pas pengukuhan. Pengukuhan oleh Bapak Presiden. Oh, itu sebelum besoknya mau? Itu tanggal 12, Kak, 12 Agustus. Oh, tanggal 12 itu pengukuhan. Ya, kita menanyakan pas kibraka. Itu gimana? Euforia, cinta tanah air kamu itu? Ya, Kak, saya sempat ditunjuk Bapak Presiden. Sebagai? Ditanya gitu. Oh, ditanya. Saya kan di, masih ya presiasi Bapak Presiden, Kak. Saya istirahat terus, Bapak Presiden ini tunjuk. Kiranya nunjuk. Di belakang. Tanya, Josie, kamu dari mana? Oh iya. Saya langsung kaget, langsung hormat. Saya dari Nusa Tenggara Timur, Pak. Oh ya, semangat. Tanya, asal dari mana? Kota apa Kabupaten? Siap? Kota Kupang, Pak. Semangat. Itu kayak, saya ngilang gak sih, Pak itu? Takut, son, tak kaget. Panik ya? Tiba-tiba kan kalau ditanya sama Pak Jokowi? Iya. Oh, itu kesan kamu yang sangat mendalam. Bisa langsung ngoprol sama Pak Presiden. Orang nomor satu di Indonesia, guys. Gimana? Tapi, ada diabadikan gak sih momennya? Tidak bisa. Tidak boleh. Oh, tidak boleh? Iya. Tidak boleh dikasih Bapak Presiden. Sakral banget ya. Sangat ketat. Nah, menjadi seorang Pas Kibra. Ini kan waktu kalian di sana. Itu banyak hal yang disampaikan. Dari segi, bagaimana kamu mencintai tanah air. Nah, kalau berhubungan dengan Indonesia. Ya, otomatis kan kalian jiwa tanah airnya digembleng di situ. Apa yang kamu betul-betul merasakan? Dan menjadi benar-benar saya ini bagian dari tanah air Indonesia ini? Ya, satu-satunya saya Pagi Pas Kibraka. Saya sebagai pasukan penggemban Dewa. Saya selalu mencintai bangsa yang ini, Bapak. Terus saya ya melestarikan budaya. Terusnya ideologi Pancasila sebagai asar negara. Kita juga, Kak, dilantik Pinduta Pancasila. Oh, dapet Binduta Pancasila guys. Ini kalau kayak di Youtube kan kita beginian. Binduta Pancasila. Ini gak bisa dicopot soalnya ya. Dari BPIP, Kak. Semua? Semua anggota nasional. Jadi Duta Pancasila. Kemana pun kamu pergi, kamu harus mengamalkan ideologi Pancasila itu dalam kehidupan kamu. Apa yang berubah sejak kamu ke sana dan ketika kamu pulang, kamu merasa ada yang berubah dari diri kamu? Ya ada, Kak. Kayak tinggal aku, Kak. Ya kadang sering melawan, ya puji Tuhan seandai lagi. Tunggu. Ini sering melawan siapa ini maksudnya? Lawan kakak, Kak. Di rumah. Ini sering. Oh gitu. Bukan orang tua atau? Oh bukan. Oh lawan saudara kok. Ya. Eh kadang-kadang kan adu argumen biasa aja kan antara saudara kandung gitu kan. Tapi sekarang sudah gak gitu lagi. Apalagi selain itu yang kamu rasa nilai positif di dalam hidup kamu? Terus lebih mencintai bangsa Indonesia. Implementasinya kayak gimana ketika kamu hari-hari? Kayak, Pak. Ini adik-adik itu lebih tahu artinya Pancasila itu apa. Kadang-kadang adik Kak di rumah itu kan tidak tahu Pancasila itu apa. Yang sila-sila yang lambang-lambang Pancasila. Jadi saya mengajarkan. Oh begitu baik. Terus sampai menghafalkan juga. Momen menjadi seorang pas kibra ya. Yang paling menyentuh kamu begitu. Bahkan sampai pernah mereteskan air mata begitu. Pernah Kak. Saat apa? Saat pengukuhan Kak. Kayak. Ih udah jadi pas kibra Kak itu. Itu kayak gak nyangka Kak bisa sampai ya di Jakarta. Tunggu Kili NTT dan terusnya Kota Kupang. Kamu cita-citanya mau jadi apa sih Joss? Menjadi abdi negara Kak. Abdi negara? Polisi. Polisi. Oh angkatan ya. Oh ya. Luar biasa. Polisi ya. Saya pikir tentara. Menjadi polisi ya. Itu cita-cita kamu ya. Dan ini salah satu tolak batu loncatan kamu ya. Untuk ke arah itu dengan menjadi seorang pas kibra ya. Nah kalau kita lihat dari jiwa nasionalisme kamu terhadap hal yang terjadi saat ini. Mungkin di lingkungan sekolah gitu. Ada tidak yang menurut kamu ini tidak sesuai dengan ideologi Pancasila nih. Dari segi pergaulan kamu di sekolah ada gak? Ada Kak. Sering mereka itu tidak merenakan orang lain itu saling meningkan diri. Sombong. Jadi saya kadang bilang gak boleh sombong. Kita harus rendah hati walaupun kita udah menjadi orang harus tetap rendah hati. Mengutamakan sikap nasionalisme. Itu kamu sampaikan ke teman kamu? Ada gak mereka bilang, ih lu ini tol sombong ya. Ada gak? Ada gak. Tapi ya saya hirukan aja. Pelan-pelan bisa kan nanti. Karena mereka dengar. Karena mereka dengar. Respon kamu menghadapi itu santai aja? Santai aja Kak. Nanti juga lama-lama mereka sadar Kak. Itu harapan kamu ya. Iya Kak. Lama-lama mereka akan sadar. Yakin mereka akan sadar. Pasti yakin. Oke. Josie. Tanggapan orang tua ya. Karani mau tau nih orang tua kamu. Melihat kamu sosok yang sampai dengan saat ini. Ada tidak kayak. Aduh mama papa maunya Josie kayak gini deh gitu. Ada gak kayak ungkapan mereka ingin kamu tuh menjadi seperti apa sih gitu. Iya. Ada Kak. Lebih hidup. Mendewasakan diri. Lebih mandiri. Karena udah 17an Kak. Harus lebih mandiri lagi. Kamu udah 17 tahun. Iya Kak. Harus mandiri. Dan harus mendewasakan diri sendiri. Pesan dari papa yang paling kamu ingat Papa? Jadi orang jangan pernah sombong. Itu ya. Kalau mama? Mama intinya saling lihat adik-adik keluarga. Jangan lupa keluarga juga. Kamu orang. Eh kamu orang. Kamu anak keberapa? Anak kedua Kak. Dari? Dari tiga saudara. Anak laki-laki sendiri Kak. Anak laki-laki sendiri. Dari tiga bersaudara. Tiga bersaudara. Oke. Seorang pas kibra. Pasti ada tanggung jawab dong ya. Menurut kamu tanggung jawab kamu sebagai seorang pas kibra Kak itu. Yang paling penting apa nih? Saya mendasarkan ini Pancasila sebagai ideologi karena saya sebagai duta purna Pancasila. Duta Pancasila. Duta Pancasila. Tapi purna pas kibra Kak. Duta Pancasila. Oke sebagai duta Pancasila. Kalau kita bicara akhir-akhir ini ya. Akhir-akhir ini dari pandangan kamu seorang pas kibra ya. Karena ini mau tahu nih. Melihat dunia seperti ini. Kita sudah terlepas dari pandemi. Walaupun belum endemik ya. Namun sekarang masyarakat sudah mulai untuk kembali beraktifitas lagi dan lain sebagainya. Namun ini sering ada kasus atau kejadian-kejadian yang terjadi di kalangan remaja khususnya anak muda. Ya kayak kemarin itu ada yang mau mohon maaf ya mau lompat terjun dari salah satu jembatan ya. Ya dan jembatan itu sangat-sangat terkenal sekali begitu ya maksudnya. Kalau kamu lihat respon kamu bagaimana anak muda sekarang menyikapi hidup untuk tidak mengakhir hidup dengan hal yang sia-sia seperti itu kayak gimana? Itu kak harus lebih bergaul dengan orang yang boleh yang salah kak harus bergaul dengan orang yang baik. Terus mereka juga harus menambahkan diri rasa-rasa cidatan air dengan nasionalisme kak. Seperti apa contohnya? Nasionalisme itu seperti apa sih? Kayak apa kak? Memakai produk-produk bangsa Indonesia kak. Selain itu? Nasionalisme yang kamu tahu dalam kehidupan sehari-hari selain harus mencintai produk-produk dalam negeri. Kalau terhadap sesama apa yang bisa kita lakukan jiwa nasionalisme kita? Saling membantu sesama lain kalau susah, senang kita harus pagi juga kak. Jadi menurut kamu mereka yang mengambil tindakan ataupun pemikiran cepat untuk mengakhiri hidup dengan sia-sia adalah karena mereka sendiri tidak mengerti tentang ideologi Pancasila itu ya dalam diri mereka sendiri ya. Bagaimana menghargai diri sendiri dulu ya. Mencintai diri sendiri ya sebagai anak muda untuk membuat sebuah karya dan prestasi. Kamu setuju dengan statement itu? Siap kak, setuju. Jawabannya setuju ya. Oke Josie bisa kasih tahu sedikit ya tentang perbedaan kan budaya. Kamu disana ketemu banyak teman-teman dengan beragam budaya ya kayak gitu. Apa yang kamu lihat cukup menonjol perbedaan antara ketung anak NTT dengan dong? Bahasa kak, kayak disana tuh aku dijanjil pakai aku, kamu, aku, kamu. Jadi sekarang saya juga bergaul tapi yang lebih dekat sama orang timur kak. Ya kayak lebih dekat orang. Terusnya teman besti saya itu kak, konco ya ini dari Papua sama Maluku. Oh pasti ya ketemu bagian sini. Sampai sekarang masih kontak-kontakan? Masih setiap hari ya kadang. Oh setiap hari. Kadang tanya kabar. Oh betul. Dari Bali juga ya. Kalau kayak Sumatera itu kayak jarang pakai bergaul kak. Pakainya pakai aku, kamu, kamu. Ganjil kak. Tapi kan itu bahasa Indonesia toh. Mau sana mau harus toh. Tapi lebih akrab dengan yang timur. Semuanya bergaul kak. Semuanya bergaul, cuma bestinya kamu. Maluku sama Papua. Perbedaan selain bahasa kalau dari segi karakter? Sama kak semua. Ada yang lebih lembu, ada yang lebih halus, kitanya lebih kasar atau gimana? Ada yang mengatakan seperti itu, ketika kamu kesana, ih orang-orang bagian timur ini kasar-kasar. Tidak ada kak. Tidak ada ya? Aman aja ya? Aman sama kak. Oke. Kalau masalah latihannya itu militer, latihannya itu kayak gimana sih? Ya kak, kita itu dibangun pertama itu bangun jam 4 pagi kak. Sempat hari pertama saya terlambat kak. Karena nggak ada yang mengunin, tidur sendiri kak. Oh ya karena tidur sendiri. Nggak ada alarm? HP? HP nggak ada kak. Tidak boleh juga menggunakan HP? Ya tidak boleh. Disita kak. Karantinanya berapa lama itu? Tiga hari kak. Terus kita itu, misalnya materi malam kak. Kita dibagikan HP, kumpul lagi, pas materi malam selesai ya. Itu hari pertama kak. Tidak ada yang, harus bangun kak. Jadi bangun terlambat. Hukumannya apa? Ya dimarahin, jangan diulang lagi. Oh cuma dimarahin? Hari pas hari pertama. Oh ya, kalian selalu lari keliling gitu kan. Belum ya? Belum kak itu. Jadi, kita latihan jam 4, senam dulu kak. Kemana senam. Terus jam 6 itu kita pulang mandi. Terus kita lanjut dengan apel pagi. Apel pagi kita mulai start latihan itu dari jam 8, istirahat jam 12. Yang muslim, sholat. Yang keten masuk istirahat. Terus, jangan lanjut lagi jam 1 sampai jam 3. Yang 3 itu muslim, sholat lagi. Terus nanti jam 4 sampai jam 6. Oke. Materi malam itu kak. Dari jam 7 sampai jam 9, setengah 10 bisa. Terus apel malam lagi. Apel malam baru tidur ya? Iya baru tidur. Satu yang menarik, Kak Radhi mau tau nih. Setelah jadi purna pas gibra, benefitnya apa buat kamu? Lebih harus. Manfaatnya buat kamu apa? Menjadi seorang purna pas gibra gitu. Apakah kamu, kayak kakak kita yang ada di sini nih kak Natan ya. Apakah harus berkewajiban masuk dalam sebuah komunitas purna pas gibra? Menjadi anggota kemudian kegiatannya apa? Soalnya harus mengajarkan adik-adik lagi di bawah kita. Itu sudah kaya kewajiban kak? Iya kewajiban kak, purna pas gibra ke tingkat nasional. Itu semua ada komunitasnya sendiri? Ada kak, PPI. Itu komunitas atau organisasi sebenarnya? Organisasi. Organisasi ya? Apa organisasi apa? PPI. Apa itu? Purna pas gibra ke Indonesia. Oh, Indonesia. Semuanya dong. Berarti kamu sudah terdaftar secara otomatis ya? Iya. Sudah terdaftar. Apa benefitnya? Manfaatnya ikut atau masuk dalam organisasi itu apa? Supaya lebih mengajarkan adik-adik yang pengalaman saya di sana, terapkan adik-adik yang di bawah saya. Ada kegiatan nasionalnya gak? Kalau dari nasional belum ada gak? Soalnya belum pandemi kan. Baru selesai pandemiknya? Tapi biasanya ada ya kan Nathan? Oh, kayak pembagian masker dan sebagainya. Kegiatan sosial ya. Berarti di seluruh Indonesia dilakukan ya. Untuk PPI ini ya. Purna pas gibra ke Indonesia. Oke, kewajiban untuk mengajarkan adik-adik itu juga masuk ya. Bekerja sama dengan pemerintah daerah juga. Pemda ya. Oke, dibayar gak sih? Tidak. Tidak, dari hati Kak. Oh, dari hati ya. Oke. Jadi tidak dibayar ya. Oke. Baiklah kalau gitu. Nah itu kan biasa kayak ada instansi-instansi yang ke-17 Agustus gitu kan. Mereka melakukan upacara biasanya kan minta pas gibra nya siap. Boleh gak kita minta kayak pas gibra nya? Boleh gak kayak gitu-gitu? Boleh gak gitu? Boleh Kak, bisa Kak. Gratis juga? Gratis gak? Boleh? Ya Kak. Saya mau minta nomor dong. Soalnya kita kalau di rumah tuh kayak rindu. Kayak ih mau langkah tegang maju lagi. Pake suatu ini gitu. Kalau langkah tegang maju pertama Kak, sakit. Kan udah lama tuh Kak. Jadi hati kali main ya sudah Kak. Oke. Aduh keren ya kamu ya gitu. Tapi aku pengen tau juga kamu apakah akan fokus terus disini? Otomatis ya kalau udah masuk organisasi kayak gitu harus tetap fokus ya. Selalu ada aja gitu ya kegiatan yang dilakukan ya. Tapi kedepannya kamu punya rencana apa nih yang ingin kamu capai nih? Selain tadi cita-cita kamu, ada planning apa yang kamu siapkan untuk kedepan? Ya saya mengutamakan ya cita-cita saya dulu Kak. Sebagai untuk mau tes akpol Kak. Oh akpol. Oke. Tes dulu Kak. Semoga sukses ya. Amin. Cita-citanya tercapai jadi akpol. Nah saat latihan itu kan pasti berbeda ya gregetnya gitu kan. Ketika hari H itu di 17 Agustus 2021 kemarin gitu kan. Di Istana Negara. Wow. Gimana sih sport jantungnya kamu gitu mulai dari latihan sampai ketika mendekati hari H itu kayak gimana? Kalau latihan itu biasa-biasa aja Kak. Udah biasa belum terbiasa dengan lapangan di Istana Kak. Pas yang hari H itu Kak saya gugup pas detik-detik proklamasi tuh Kak. Wih takut tuh. Terus saya bilang di teman-teman santai aja santai. Terus pas. Karena kamu danton kan? Terus pas protokol tuh bilang persiapan pengibaran sang merah putih. Terus saya bilang. Saya kayak tak-tak-tak gitu kayak. Ya pas langkah itu Kak gak gugup lagi. Oh hebat ya. Hebat loh. Pas langkah itu saya sudah fokus Kak. Hebat ya Kak. Pas diri itu saya masih fokus kayak gitu. Masih agak panik. Ya. Tapi ketika kamu sudah mulai melangkahkan kaki. Saya sudah fokus Kak. Sudah fokus. Makanya gak ada yang salah ya. Ya jadi saya bilang ke teman-teman fokus, fokus. Siap fokus ya. Jangan tegang, jangan gugup gitu. Jangan grogi ya. Ketika sudah mencapai mau masuk kembali nih udah selesai nih. Itu gimana rasanya? Itu saya lega sekali Kak. Puji Tuhan sudah sampai surat tugas saya sudah selesai. Terus banyak yang nangis Kak. Iya. Saya juga hampir nangis. Iya, iya. Tapi kamu kan sebagai danton ya. Ya habis. Mau nanya kan kamu boleh nangis nih gitu ya. Oh mereka menangis kenapa? Ada mereka kasih tau kenapa? Yang tarik Kak. Yang Rido yang tarik bendera. Ya kan. Orang tuanya kan kerja kayak di mebel gitu Kak. Dia terharu bisa tarik bendera gitu Kak. Dia dipercayakan buat tim kita untuk tarik sampai kak. Bendera ke bentik puncak. Wih kebanggaannya lu ya saya. Sampai dia nangis ya lu. Dia nangis. Menunjukkan di mama papanya menonton langsung melihat anaknya. Kamu juga salah satunya yang bangga ya. Siap. Oke. Nah setelah itu ada celebration apa lagi? Kalau sudah selesai. Kita itu pas penurunan Kak. Kita diundang di Indosiar untuk mengadiri acara apa? Lidah dandut Kak. Gak tau apa itu? Lidah. Lidah dandut. Lidah ya. Liga dandut. Lidah. Kita disuruh buat gerak-gerak dasar gitu Kak. Di panggung? Ya di luar Kak. Oh di luar. Halaman luar Indosiar. Iya di luar. Ih kok kita ngomongnya? Apa ini ya? Oh gitu ya. Wow keren. Kita disuruh gerak-gerak dasar aja Kak. Terus sekalian juga penutupan diklat oleh Bapak Kemenpora. Oh begitu. Oh waktu kemarin itu dari Kemenpora ya? Kemenpora. Kalau tahun ini Kak diambil alih oleh BPIP. Oh beda ya? Ya beda. Kita tahun terakhir Kak. Dari tahun pertama Pas Kemenpora nasional. Kemenpora kan? Kemenpora. Berarti ada tau kenapa dipindah ke BPIP? Kurang tau juga. Ya itu urusan yang disana ya. Tapi anyway kalian tampil dengan pakaian yang... Ini apa namanya sebutan pakaian ini? PDU. Apa? PDU. Apa itu PDU? Pas Kemenpora nasional. Oh pakaian? Dinas utama. Dinas utama. PDU ya. Pakaian dinas utama. Ya. Apa bedanya Pas Kibra sama Pas Kibraka nih Joss? Kalau Pas Kibra itu Kak dilakukan oleh beberapa orang. Kalau Pas Kibraka itu dilakukan oleh beberapa pasukan. 17, 8, 45. Terus itu Pas Kibraka itu dia dikukukan Kak. Makanya namanya Pas Kibraka. Kalau Pas Kibraka itu tidak Kak. Pas Kibraka itu apa ya? Pasukan Pengibar Bendera gitu doang ya. Tapi kalau Pas Kibraka. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Oh makanya dikukukan ya. Dan sebutan itu udah main-main loh. Itu hanya untuk orang-orang yang memang dikukukan dan udah. Tadi seperti yang pengukuhan itu. Sekarang kita bicara soal kostum nih. Menarik banget kan? Kalian kan tampak hebat banget gitu kalau pakai PDU-nya ini ya. Apa pakaian dinas utama gitu ya. Ini ada artinya nggak dari setiap yang kamu kenakan. Mulai dari yang hijaunya ini. Kemudian baret ini apa namanya? Peci. Peci baret lagi. Peci terus dari ini semua. Ada artinya nggak sih? Coba kalau yang ini hija ini apa artinya? Ini kayak empolet Kak. Apa Pak? Empolet. Empolet itu apa? Kayak pelengkap untuk. Ini apakah Pas Kibraka juga boleh? Enggak. Hanya Pas Kibraka yang dikukukan aja yang punya? Ya. Boleh pakai itu? Terus MPG ini. Apa itu? MPG. MPG apa itu? Itu kayak pelengkap dari Pas Kibra itu. Oke. Kalau Pas Kibraka juga bisa boleh pakai. Oh kalau ini Pas Kibraka boleh ada. Kalau yang ini, ini bukan main-main. Hanya khusus untuk Pas Kibraka. Pas Kibraka. Duta Pancasila. Duta Pancasila. Ini semua Duta Pancasila atau pas di tahun kalian aja? Tahun kalian, mungkin tahun ini juga gak. Oh baru di tahun kemarin aja yang ada Duta Pancasila ini ya? Ya. Oh spesial loh ya. Berarti kalian spesial. Oke. Lalu yang itu lambang kanan itu apa? Lambang Pas Kibraka. Oh Pas Kibra. Ya. Oke. Kalau ini lambang provinsi. Oh provinsi NTT. Asal ya. Asal. Asal NTT. Lalu itu yang warnanya merah di pinggang itu namanya apa? Kendit Kak. Apa? Kendit. Kendit itu apa? Itu pas dikukan mesti dipakai Kak. Apa artinya? Itu kayak kita diikat sebagai pasukan penyar-penyar pesaka. Oh diikat ya. Berarti kalian harus berkomitmen dengan ikatan yang ada itu ya. Oh gitu. Apa memang bentuknya selalu kayak gitu semuanya? Ya kalau yang nasional itu Kak warna merah. Oh beda-beda. Ya. Yang warna hijau itu kabupaten kota Kak. Oh. Kalau yang nasional itu warna merah. Provinsi? Warna hijau juga Kak. Oh gitu. Eh warna merah Kak. Warna merah. Warna merah. Tapi Kak agak lebih merah-merah muda itu Kak. Kalau yang nasional. Merah dan bercorak atau hanya kalian saja yang merah dan bercorak? Merah dan bercorak. Semua hanya kalian merah. Yang lain merah polos? Ya Kak. Eh merah juga Kak. Tapi lebih warna. Ada corak. Kayak lebih gelap gitu Kak. Oh coraknya sama? Ya sama Kak. Motifnya sama? Ya Kak. Hmm begitu. Kalau yang kabupaten kota itu warna hijau Kak. Ijo. Oh ya motifnya sama. Provinsi merah tapi merahnya lebih terang. Ya ini sama juga Kak. Tapi ini lebih terang kayak ini. Oh jadi kalian merahnya lebih terang ya. Ya. Oke gitu. Berarti yang paling membedakan adalah ini ya. Apa namanya? Empolet. 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 Apa? Itu empoletnya gambar apa sih? Teratei. Apa artinya teratei? Tahu nggak? Ayo. Sebagai tumpuan kita untuk mengundak. Oh ya ya. Udah lah ya gitu ya. Nanti lihat jelasnya boleh nanti ya. Ya karena tangan bisik-bisik boleh sih sebenarnya. Karena tangan masih tahu. Oh gitu. Jadi ini ya. Kalian ini artinya. Oh apa namanya? Peci. Peci ya. Semua sama ya kalau peci ya. Kalau saya punya ukuran 6 itu juga. Apa yang berbeda dari peci nya? Sama aja. Ada Garuda nya. Semuanya sama ya. Oh berarti yang paling membedakan kalian adalah empolet dan juga. Pinduta Pancasilanya. Pinduta Pancasilanya. Kalau yang itu semua bisa. Pas Kibra boleh pakai juga. Bisa. Lambang itu ya. Itu hanya khusus untuk Pas Kibra Kak. Itu hanya khusus untuk Pas Kibra Kak. Berarti tidak semua bisa. Iya Kak. Kamu banyak belajar rekanatan. Iya Kak. Yang saat ini hadir sebagai pendamping kamu. Siap Kak. Oke. Jadi ini ternyata arti dari pakaian yang kamu kenakan. PDU ini. Semua Pas Kibra juga punya PDU? Tidak Kak. Maka itu. Tidak. Kalau pakai cana putih panjang dengan kemeja. Oh hanya itu aja. Macan putih panjang dengan kemeja. Oke oke. Tapi yang tadi yang Pas Kibra kota dan juga provinsi. Sama. Kaya gini PDU ya. Tapi kalau Pas Kibra biasa kan enggak ya. Pas Kibra kan di sekolah Kak. Ya di sekolah kan enggak ya. Kayak gitu. Oke baik. Jadi ini ternyata arti dari PDU ini. Itu pakaian dinas utama seorang Pas Kibra Kak. Kayak gitu. Wah keren. Ada nggak kegiatan reunian gitu? Ya rencana Kak. Kalau dipanggil sama pembina yang di pusat. Oh pembina nya beda-beda emang setiap tahun. Ya beda Kak. Oh beda ya. Jadi khusus pembina kalian di tahun itu. Kalau ada acara reuni. Ya. Biasanya disampaikan ya. Sama itu Kak. Kita juga ada papan nama Kak. Itu boleh. Itu reuninya boleh pakai itu. Harus pakai itu Kak. Itu ada papan nama khusus? Ya itu dipakai untuk di baju training latihan kita. Oh. Itu tidak boleh hilang Kak. Kalau hilang itu tidak masuk. Tidak boleh masuk istana Kak. Oh begitu. Ya Kak. Pengenal itu Kak. Oke. Modalnya kayak gimana sih? Ada lambang apa gitu? Itu tulis nama saya. Pasgibrakadurup 1. Regi. Nama Panjilan terus di bawah Nusa Tenggara Timur. Oh. Kayak gitu ya. Itu spesial ya. Jadi nggak boleh. Karena nggak pernah ada di cetak dua kali. Ya. Cuma ada satu orang punya. Dapat satu aja spesial. Oke. Nah yang paling akhir nih ya. Josy. Kamu bisa menyampaikan juga nih. Kepada semua yang menonton kita nih. Pada hari ini. Bagaimana spirit dan semangat seorang Pasgibraka itu. Bisa disebarkan kepada mereka. Agar kamu juga bisa menjadi salah satu inspirasi bagi mereka. Oh ya Kak. Untuk motor spirit saya itu Kak. Setiap usaha tidak akan pernah menginati hasil. Kalau kita usaha. Kalau tanpa dengan doa itu. Saya siapa usaha dengan doa. Itu aja Kak. Kasih tau dong. Jadi Pasgibraka itu apa enaknya? Pasgibraka itu. Enaknya itu kita bisa dilihat oleh semua orang. Pasgibraka ini. Menambah rasa percaya diri. Punya banyak teman dari seluruh Indonesia. Bahkan sampai sekarang masih ada nomor kontaknya juga. Terus kebanggaan untuk diri sendiri dan keluarga orang terdekat kita ya. Oke. Satu lagi yang paling penting. Jaga sikap. Karena menjadi seorang Pasgibraka itu menjadi teladan juga bagi banyak orang. Attitude yang baik. Attitude itu yang paling penting dalam segala hal ya. Ketika attitude kamu udah nggak bagus. Kamu udah nggak disebut lagi seorang Pasgibraka itu ya. Cerminan seorang Pasgibraka. Dari attitudenya Josie juga ya. Kedepan itu penting. Attitude yang paling penting oke. Iya deh. Semangat ya buat kamu ya Josie. Siap Kak. Ini ada seleksi lagi kan ya. Ya. Untuk tahun ini. Cuman nggak mau dibocorin dulu ya. Iya. Iya masa. Iya nih kita harus mengucapin juga. Selamat Hari Kemerdekaan ya. Republik Indonesia. Silahkan Josie sampaikan. Selamat orang tahun untuk NKRI. Semoga NKRI boleh lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sesuai dengan tema hari ini Kak. Tema tahun ini Kak. Tema tahun ini adalah? Boleh lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sekali lagi happy birthday. Selamat ulang tahun kepada Indonesia, negara tercinta kita. Tentunya NKRI. Harga mati. Harga mati kan. Yang ke 77 tahun.